Ya, pemirsa kebijakan PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali masih terus berlangsung. Hal ini membuat pemilik sebuah warung makan di Solo, Jawa Tengah melakukan terobosan untuk meringankan beban warga dengan menjual nasi goreng PPKM dengan harga murah. Menu nasi goreng yang biasanya dijual dengan harga Rp20.000 per porsi, sekarang diturunkan menjadi Rp1.000 per porsi. Seperti inilah suasana bakmi Pak Med yang berada di Jalan Veteran, Kota Solo, Jawa Tengah. Akibat perpanjangan PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali, bakmi Jawa Pak Med melakukan terobosan baru untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat COVID-19. Bagaimana tidak menu nasi goreng di rumah makan Pak Med yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp20.000 per porsinya, kini menjadi Rp1.000 per porsinya. Warga pun rela antri untuk mendapatkan nasi goreng dengan harga yang sangat murah tersebut. Agar tidak terjadi kerumunan, pihak bakmi Pak Med sebelumnya telah membagikan kupon kepada warga. Sejumlah warga pun mengaku senang dan cukup terbantu dengan menu makan yang murah ini. Ini dalam rangka ini, ikut beberapa bantuan dari nasi goreng Pak Med, PPKM 2 bungkus, Rp2.000. Untuk pengambilan kakunya sebelum jampan, itu baru kali ini? Baru kali ini. Ini 100 atau kerja, Pak? Satu bungkusnya kena Rp1.000. Rp1.000. Bambang Setiaji, pengelola bakmi Jawa Pak Med mengatakan, Ia sengaja membuat robosan menu nasi goreng PPKM untuk membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM. Empat organisasi mensponsori bakmi Pak Med, menjual nasi goreng Rp1.000. Bak Med harganya Rp20.000, dijual Rp5.000 ke masyarakat penelitian Sariah dari Isai. Oleh Isai dijual Rp1.000. Jadi Isai dan Rp1.000 dan itu menombok Rp4.000. Bakmi Pak Med, dari Rp20.000 dijual Rp5.000 ke organisasi itu, oleh organisasi dijual Rp1.000. Ini adanya bisa disediakan berikutnya? Sehari Rp2.000-240 bungkus. Menu nasi goreng PPKM ini dijual setiap hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai 18 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir sampai tanggal 17 Agustus. Pengunjung selalu ramai untuk membeli nasi goreng PPKM yang dijual murah tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Budi Kusuma melaporkan.